Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube aira kitchen hari ini akan berbagai resep bagaimana cara membuat roll tart cake coklat yang enak banget cocok untuk ide jualan juga untuk hantaran setau juga untuk oleh-oleh dan juga untuk hampel untuk keluarga tercinta Bagaimana cara pembuatannya Yuk kita simak videonya hingga selesai Oke pertama-tama udah aku siapkan bahannya ya ada lima butir telur 70 gram tepung terigu 100 gram butter 85 gram gula pasir 15 gram tepung maizena 1 sendok teh cake emulsifier dan 10 gram susu pupuk dan setengah sendok teh vanila kita pembuatannya disini udah aku siapkan wadah kemudian kita tuang untuk telurnya gula dan juga emulsifier ya tepung terigu tepung maizena susu bubuk dan setengah sendok teh pasta vanila boleh memakai yang bubuk dan juga cair kemudian disini kita mix mix rata kita naikkan speednya hingga speed tertinggi mix hingga putih kental dan berjenjak ya membiah Oke seperti ini dan kemudian kita tambahkan untuk butternya jangan lupa kita haduk dahulu kita haduk balik memakai sepatu lemons ya nah ini udah tercampur semua untuk bahan-bahannya tidak ada endapan di dasar kemudian kita sisihkan loyang dan siapkan loyang berukuran 26 cm x 26 cm yang udah aku alasi dengan kartes baking ya mams Oke kita tuang semuanya untuk adonannya kemudian kita ratakan setelah rata jangan lupa kita hentak-hentakan dahulu kemudian siap dipanggang ya Oke disini udah aku siapkan panggangan kemudian kita panggang atau kita open hingga matang selama 30 menit ya oke ini 30 menit berlalu dan juga udah matang kemudian kita luahkan dari oven tampilannya seperti ini cantik mulus kemudian kita scraper untuk bagian samping-sampingnya kemudian segera balik di kertas baking angkat loyangnya dan juga buka untuk kertas bakingnya oke ini masih benar-benar ponas hati-hati oke hasilnya seperti ini cantik mulus kemams ya kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya ini udah dingin kemudian kita beri olesan disini aku pakai selai coklat atau pasta coklat yang mau ya seperti ini untuk isian boleh memakai apa aja bisa buttercream selai dan juga feeling teraneka rasa ya Oke ini udah aku oleh semuanya kemudian kita gulung oke seperti ini lebih tekan-tekan kemudian kita padatkan dengan scraper ya oke padatkan seperti ini oke kemudian buka hasilnya seperti ini cantik mulus dan tidak ada kulitnya mengelupas ya mums ya kita ulangi lagi kita padatkan seperti ini kemudian kita diamkan selama satu jam ya oke setelah selama satu jam kita lihat ya hasil gulungannya benar-benar cantik untuk bagian pinggirnya kelihatan banget setelah satu jam hasilnya seperti ini tidak ada yang mengelupas kulitnya cantik mulus tas bakingnya tidak ada bekasnya juga ini benar-benar cantik ya mums ya hasilnya cake-nya betul-betul matang sempurna dan lembut oke kemudian disini kita beri olesan buttercream memangnya seperti ini kita polis setelah cukupnya aja oke seperti ini dan kemudian kita tabur dengan kacang cacah ya mums ya Boleh memakai mesas atau keju juga boleh menurut selera masing-masing Kemudian tinggal kita hentakkan seperti ini ya Nah hasilnya seperti itu Dan kemudian di atasnya kita tabur-tabur ya Kita beri topping kacang cacah atau kacang pangraya seperti ini Hingga tertutup ya Setelah tertutup Jangan lupa kita tekan seperti ini ya Tidak gampang lepas atau mudah lepas Masihnya seperti ini cantik Kemudian kita bersemprotkan untuk buttercream ya Boleh dihias menurut selera ya moms ya Mau dihias yang berbentuk apa ya Oke seperti ini Kemudian untuk bagian tengahnya kita tambahkan topping untuk mempercantik tampilannya Di sini aku memakai coklat bau Dan juga ada coklat coin Ada marshmallow Dan untuk tampilan lebih cantik kita tambahkan buah jari moms ya Seperti ini hasilnya Benar-benar cantik ya moms ya Dan karena ini ide jualan dan juga hampes ya Untuk hadiah ulang tahun atau juga untuk padu natal Atau juga oleh-oleh kita tempatkan di alas atau tempat mica yang cantik seperti ini Ini emasnya ya momsnya seperti ini Oke dan ini bedanya Berukuran 27 cm ya moms ya Dan kita masukkan Kita angkat untuk roll cake nya Kemudian kita masukkan Berlahan ya moms ya Seperti itu Kemudian kita rakit Dan kita tinggal tambahkan untuk mempercantik tampilannya Ada pita juga dan juga ucapan Dan jangan lupa untuk itu jualan identitas kita juga kita pasangnya moms ya Oke sambil menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru dari channel youtube airakijen Oke kita tempel seperti ini Kita hias Secantik mungkin ya moms ya Oke sekian dulu video dari kami Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye sahabat kitchen Thank you for watching Bye bye